Intro Hubungan Tiongkok dan USA kelihatannya semakin memanas Salah satunya disebabkan akan dihapuskannya otonomi Hong Kong Sebagai satu negara dua sistem menjadi satu dengan sistem komunis Tiongkok Yang hanya akan menunggu aktif Hal tersebut berdampak pada kegiatan IS untuk memaikan barang barang yang datang dari Hong Kong Seperti yang diberitakan banyak media paman sam di akhir Mei hingga awal Juni kemarin Trump akan mencabut privilege Hong Kong sehubungan dengan pajak murah bagi barang yang datang dari barang mereka Sehingga pajak dari Hong Kong ke Amerika akan menjadi sama dengan negara-negara lain Untuk diketahui Hong Kong selama ini adalah negara yang menjadi tempat transit hampir seluruh barang di dunia Karena statusnya tersebut pajak IPOR di Hong Kong atau bisa disebut GST sangat minim Jauh dari TPNnya 10% di Indonesia Selanjutnya Hong Kong juga mendapat privilege dari banyak negara Yang membuat barang-barang yang datang dari negaranya akan dibegaskan biaya tarif atau tarif yang sangat rendah Hal ini membuat banyak eksportir dari Indonesia dan banyak negara Lewati barangnya via Hong Kong untuk menuju bayar sejatinya Yaitu USA, Eropa, atau Australia Hal ini yang dulu membuat saya geleng-geleng tertawa Kenapa kok saya import barang dari Thailand atau dari negara-negara lain yang lebih dekat dengan Indonesia Harus via Hong Kong dulu Ternyata setelah dipelajari olah jawabannya Kehubungan dengan pencabutan status khususnya Hong Kong oleh US Efek domino akan sangat terasa bali para eksportir yang udah langganan transit barang di Hong Kong Gonjang-ganjang ekonomi di Indonesia akan semakin menjadi Terutama yang selama ini bergantung pada ekspor dengan tujuan akhir USA Ini baru permulaan karena setelah US Pasti banyak negara kroni-kroni US yang juga akan memperlakukan hal yang sama pada Hong Kong Nah, tapi jangan pusing-pusing dulu Kondisi ini bisa teratasi kalau pemerintah Indonesia mau gericet Kalau saya boleh kasih saran Kembalikan itu Batam punya status Free Trade Zone yang dicabut tahun 2019 kemarin Jadikan Batam New Hong Kong yang bisa membuat Indonesia di-grained privilege dari negara-negara lain Terkait biaya tarif masuk barang import Plus, eksportir Indonesia bisa lepas dari ketergantungannya dari Hong Kong Murahkan biaya import di Batam sehingga Indonesia cepat atau lambat akan dilirik eksportir-exporti US final destination dari negara lain Sehingga nantinya Indonesia akan menjadi negara yang amat dibutuhkan oleh negara-negara lain Dan pelan-pelan bisa menjadi international trade player sekaligus regulator Menjadi negara berdaulat itu gampang kok Asal ada kemauan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!